Intro Selamat pagi anak-anak semua Kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan nafas kehidupan Untuk kita boleh melihat dan mengalami karya-karya Tuhan Yang Tuhan boleh taruh dalam kehidupan kita Masih dalam soswana memperingati kemerdekaan negara kita Divosi pagi hari ini akan berbicara bagaimana kita hidup sebagai warga negara Indonesia Terkhusus kita yang berada di kota Palopo Dalam menikmati sukacita kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Kita mendengarkan sebuah lagu berikut Panah air ku tidak kulupakan Kan terkena selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidak akan hilang dari kamu Panahku yang ku cintai Engkau ku hargai Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah menonton! Pangan siete aslin acc Seeing Mari kita berdoa Bapak kami di dalam sorga Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami Kami akan membaca dan merenungkan akan firmanmu Kiranya Tuhan menuntun, memberi hikmat bagi kami Sehingga kami dimampukan oleh Tuhan Untuk boleh mengerti akan kebenaran firmanmu ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Nah pembacaan kita terambil daripada kitab Yeremia pasalnya yang ke-29 Yeremia pasalnya yang ke-29 Nanti Bapak akan pilih atau cuplik ayat yang akan kita baca secara bersama-sama Dan anak-anak boleh silakan mengikuti di rumah Yeremia pasal 29 Kita baca ayatnya yang ke-4 dulu Ayatnya yang ke-4 dan 5 Firman Tuhan Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel Kepada semua orang buangan Yang diangkut ke dalam pembuangan Dari Yerusalem ke Babel Dirikanlah rumah untuk kamu diami Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya Ya sampai ayatnya yang ke-5 Nah anak-anak Yang kekasih Yeremia 29 ini Mau membicarakan tentang Pesan Tuhan Allah Melalui Nabi Yeremia kepada umatnya Israel Yang berada dalam pembuangan di Babylonia Pasal ini ditulis sekitar Tahun 597 Sebelum Masyai Sekitar 1 atau 2 tahun Setelah rakyat Israel Tiba di Babel Sebagai tawanan Tuhan memberitahukan hal-hal yang harus Dilakukan oleh umatnya Selama mereka berada di kota Tempat mereka ditawan Disertai dengan janji-janji pertolongan Dan pemeliharaan Tuhan Nah mari kita melihat ayatnya yang ke-4 Dan yang ke-5 tadi yang kita baca Dari ayat ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita Bagaimana kita perlu menata kehidupan Sedemikian rupa Melalui suatu perencanaan yang baik Di suatu kota atau tempat Dimana kita ditempatkan oleh Tuhan Nah anak-anak Kita pernah berada dalam suatu Masa yang sulit Ketika bangsa kita dijajah Sama bangsa lain Tetapi atas anugerah Tuhan Kita diberikan kemerdekaan Melalui para pahlawan Yang berjuang bagi kita semua Setelah Tuhan Berikan kemerdekaan Banyak hal yang harus kita buat Dibenahi dan direncanakan dengan baik Hingga kita bisa hidup Seperti sekarang ini Bayangkan saja ya Kalau misalnya Kita masih dalam zaman penjajahan Mungkin kita tidak bisa merasakan Seperti yang kita rasakan saat ini Kita mau pergi ke luar Mungkin saja ada orang Yang memukul kita Kita mau pergi ke luar Kita tidak aman Tapi sekali lagi kita bersyukur Karena Tuhan berikan Kemerdekaan kepada kita Melalui orang-orang yang dipakai Tuhan Nah Hal yang kedua yang kita mau pelajari Bekerja dan mendapatkan hasilnya Kita lihat tadi Yang kelima Dirikanlah rumah untuk kamu dihabi Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya Bekerja dan mendapatkan hasilnya Alkitab mengajarkan kita Untuk bekerja dengan rajin Sehingga mendapatkan hasil Untuk memenuhi kehidupan kita Alkitab mengajarkan kita Untuk tidak menjadi Orang yang malas Bekerja dengan rajin Cerdas Kreatif dan inovatif Ada banyak sebenarnya Orang yang bisa sukses Dan hidup berkecukupan Jika mereka tidak membiarkan Sifat malas Menguasai mereka Nah Demikian juga Dengan kita sebagai pelajar Ada banyak dari kita Yang bisa saja Cepat lancar membaca Cepat berhitung Dan mendapatkan Dan mendapatkan hasil yang baik Dalam pelajaran Kalau kita rajin Dan membiarkan Masa malas itu Tidak menguasai kita Karena kalau kita Malas belajar Membaca Maka kita tidak akan bisa Membaca dengan baik Malas belajar Berhitung Maka kita tidak akan Bisa berhitung dengan baik Malas mengulang pelajaran Maka kita tidak akan Memahami Pelajaran Atau kita malas Bertanya Kalau tidak mengerti Maka kita tidak akan Mengerti juga Akan pelajaran itu Nah Jadi Kita harus Membuang jauh-jauh Rasa malas itu Dari kehidupan kita Ya Sekali lagi Alkitab Menekankan Mengajarkan kepada kita Untuk tidak Malas Ya Itu Poin yang kedua Nah Poin yang ketiga Mari kita baca Ayatnya yang Ketujuh Ayat yang ketujuh Mari kita sama-sama baca Hitungan ketiga Satu Dua Tiga Usahakanlah Kesejahteraan Kota Kemana Kamu Aku Buat Dan berdoalah Untuk kota itu Kepada Tuhan Sebab Kesejahteraannya Adalah Kesejahteraan Kita ulang Sekali lagi Hitungan ketiga Satu Dua Tiga Ayatnya yang ketujuh Usahakanlah Kesejahteraan Kota Kemana Kamu Aku Buat Dan berdoalah Untuk kota itu Kepada Tuhan Sebab Kesejahteraannya Adalah Kesejahteraan Mu Ya Nah Di poin yang ketiga ini Kita akan Belajar Bagaimana Bekerja Dan berkarya Bagi kesejahteraan Kota Bagaimana caranya Kita bekerja Dan berkarya Bagi kesejahteraan Kota Dimana Tuhan Menempatkan kita Hal ini dapat Dilakukan dengan Cara Memberi Sumbangsi Pemikiran Nah Sekali lagi Mau memberikan Sumbangsi Pemikiran Kalau kita Tidak belajar Dengan baik Maka kita Mungkin Tidak akan Memberikan Sumbangsi Pemikiran Yang baik Bagi kota kita Ya Kemudian Ikut Ambil bagian Dalam area Strategis kota Pengembangan Pengembangan Strategis Seperti Misalnya Pengembangan Moral Dan budi Bekerti Ya Anak-anak Nanti Kalau misalnya Sudah selesai Bisa jadi Seorang Pendeta Yang baik Ya Itu mengajarkan Kepada Orang Untuk bagaimana Memiliki Moral Dan budi Bekerti Yang baik Serta Mempunyai Karakter Yang baik Ya Mengembangkan Di bagian Ekonomi Ya Misalnya Anak-anak Kalau sudah selesai Nanti dari Sekolah Kemudian Bekerja Ya Bisa Membuat Lampangan Pekerjaan Bagi orang lain Di mana Anak-anak Ditempatkan Atau di mana Anak-anak tinggal Ya Kemudian Misalnya Di sektor Pendidikan Menjadi Dosen Atau guru Yang baik Ya Mengajarkan Anak-anak Supaya Anak-anak Kedepannya Bisa Lebih Mendiri Lebih baik Lagi Menembangkan Kota Ya Di mana Mereka Ditempatkan Nah Kemudian Di bagian Apa lagi Misalnya Bagian Kesehatan Ya Jadi Dokter Dan Perawat Yang baik Ya Bisa Mengobati Ya Bisa Menolong Orang Yang sedang Sakit Ya Itu juga Membantu Semua Orang Ya Dan Masih Banyak Yang Lainnya Nah Dari Semuanya Itu Pasti Akan Membantu Kota Kita Tinggal Menjadi Lebih Baik Dan Sejahtera Kalau Kondisi Kita Sekarang Ini Ditinggal Pandemi COVID-19 Maka Mari Kita Menolong Pemerintah Dengan Mematuhi Protokol Kesehatan Oke Kemudian Yang Keempat Poin Yang Keempat Yang Kita Mempelajari Berdoa Kepada Allah Bagi Kota Dimana Kita Berada Nah Anak Anak Ini Adalah Perintah Yang Tuhan Ajarkan Kepada Kita Untuk Mendoakan Daerah Kita Kita Doakan Pemerintah Kita Agar Boleh Bekerja Dengan Baik Kita Doakan Masyarakat Kota Kita Agar Boleh Hidup Saling Menghormati Dan Menghargai Agar Tercipta Ketentraman Dan Kedamaian Di Kota Dan Negara Kita Ya Nah Ini Boleh Terjadi Kalau Kita Ambil Bagian Di Dalamnya Memperingati Kemernikaan Kita Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Mari Kita Mengembangkan Semua Kemampuan Talenta Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Untuk Bisa Memberikan Yang Terbaik Bagi Kota Dan Negara Kita Tercinta Untuk Setiap Tugas Dan Tahun Jawab Kita Kalau Kita Sebagai Siswa Kita Bekerja Belajar Dengan Baik Dengan Giat Sehingga Kita Boleh Menyelesaikan Pendidikan Kita Kalau Kita Sebagai Guru Kita Mendidik Dan Mengajar Anak-anak Dengan Baik Kalau Kita Sebagai Orang Tua Maka Kita Perlu Mengajarkan Anak-anak Dengan Baik Apapun Peranan Kita Mari Kita Lakukan Untuk Kemuliaan Tuhan Tuhan Menolong Dan Menyertai Kita Semua Mari Kita Berdoa Bapak kami Di dalam Sorga Kami Sungguh Bersyukur Dan Berterima Kasih Untuk Firman Tuhan Yang kami Boleh Baca Dan Kami Boleh Dengar Kiranya Tuhan Menolong Kami Untuk Bisa Memperlakukan Firman Tuhan Dalam Setiap Langkah Kehidupan Kami Berdoa Ya Tuhan Berterima Kasih Kepada Tuhan Ketika Tuhan Memberikan Kemerdekaan Kepada Kami Sehingga Kami Boleh Merasakan Bagaimana Hidup Dengan Baik Dengan Tentran Di Tengah Tengah Dunia Ini Kiranya Kemerdekaan Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Kami Tidak Siasakan Kiranya Tuhan Beri Hikmat Bagi Kami Untuk Boleh Menjalani Kemerdekaan Ini Dengan Baik Kiranya Tuhan Beri Kepada Kami Untuk Mempermuliakan Nama Tuhan Di Tengah Tengah Dunia Ini Terima Kasih Tuhan Kami Berdoa Bagi Bangsa Dan Negara Kami Di Tengah Pandemi COVID-19 Ini Kami Berdoa Untuk Setiap Pemerintah Dalam Usaha Yang Mereka Lakukan Untuk Memperlambat Daripada Laju Perkembangan COVID-19 Kiranya Tuhan Memberikan Kesehatan Memberikan Bijaksana Kepada Mereka Sehingga Boleh Bekerja Dengan Baik Terlebih Khusus Bagi Kota Palopo Di Tempat Ini Kiranya Tuhan Yang Terus Akan Menyertai Setiap Pemerintahan Sehingga Boleh Bekerja Dengan Baik Terima Kasih Tuhan Kain Berdoa Bagi Orang Tua Kami Kiranya Tuhan Juga Yang Menyertai Sehingga Mereka Boleh Mendidik Dan Mengerahkan Kami Di Rumah Dengan Baik Kain Terima Kasih Tuhan Kami Serahkan Seluruh Kehidupan Kami Kedalam Tangan Mu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Demikianlah Devosik kita Pada Pagi Hari Ini Selamat Beraktifitas Tetap Jaga Kesehatan Kita Dan Lakukan Protokol Kesehatan Ketika Kita Keluar Rumah Tuhan Memberkati Kita Semua